Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pada video pembelajaran IPA pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membaca hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch kita lihat dulu bagian stopwatch stopwatch mempunyai dua bagian lingkaran yaitu lingkaran kecil dan lingkaran besar lingkaran kecil menunjukkan menit lingkaran besar menunjukkan detik atau sekon cara menentukan hasil pengukurannya yaitu nilai menit ditambah nilai detik biasanya diminta untuk dinyatakan dalam satuan sekon sehingga yang menit ini harus kita konversi ke sekon satu menit sama dengan 60 sekon langsung ke contoh soal kita lihat lingkaran yang kecil dulu ini menunjukkan angka 5 berarti di sini 5 menit kita konversi menjadi sekon 5 kali 60 sama dengan 300 sekon kemudian kita lihat lingkaran besar di sini jarumnya menunjukkan angka 15 berarti 15 sekon sehingga hasilnya 300 ditambah 15 sama dengan 315 sekon contoh soal berikutnya kita lihat lingkaran kecil di sini jika disini 30 disini 45 maka disini harusnya enam puluh maka ruas garis ini menunjukkan angka berapa ya menunjukkan angka 50 jadi disini 50 disini 55 dan disini 60 setiap satu ruas garis ini mewakili lima angka atau lima nilai jadi lingkaran kecilnya 50 menit kita konversi menjadi sekon 50 kali 60 sama dengan 3000 sekon kemudian kita lihat lingkaran yang besar menunjukkan angka berapa disini disini 35 disini 40 ya berarti disini 36 37 38 39 40 maka disini nilainya 39 atau 39 sekon sehingga hasilnya 3000 ditambah 39 sama dengan 3039 sekon jika ada soal seperti ini berapa ya jawabannya tulis jawaban kalian di kolom komentar ya demikian materi pada video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh